Gue pernah sempet, gue udah sempet diwawancara juga sama salah satu media TV tadi Tiga minggu lalu apa sebulan lalu gitu, gue mimpi almarwi tuh masih fresh banget Jadi, uang pilih hari ini, udah ganteng, hari ini memang belum bisa ke makam Tapi sebenernya sih jujur, gue sih gak ke makam pun gak masalah gitu loh Karena memang udah ada perwakilan dari gue pribadi, ada keluarga gue Dan gue cukup mendoakan aja sih sosok almarhum Dan apa ya, gue percaya dengan doa kita insyaallah itu menjadi kebahagiaan buat almarhum disana Mudah-mudahan gue selalu berdoa yang terbaik buat almarhum Ya dikasih yang terbaik, diterima malibadahnya, diamalkan sekaligus harusnya Dimasukan ke Rasulullah Muhammad Maaf, itu aja udah lebih dari jumlah pateha Dan kemungkinan memang keluarga tadi ke makam sih Keluarga ke makam, bapak, mama Tadi pagi nelfon jam berapa ya, gue kan syuting dari jam 9 pagi, jam 9 udah nelfon Pemilih lagi dimana, lagi siap-siap mau syuting Bapak, mau ke makam, mau ke makam gak bisa karena ada kerjaan gitu Nah ini kebetulan memang ada beberapa episode yang harus dikerjain Ya, mudah-mudahan sih Insyaallah kalau misalkan memang besok, besok juga masih ada 3 episode Ya, nanti kalau misalkan udah waktu, ke makam nanti teman-teman kita undang Seperti apa Karena memang jujur gue udah lama juga gak ke makam almarhum Memang belum sempet waktunya Tapi yang paling penting gue selalu mengingat dan mendoakan almarhum Lebih kempatnya sekarang sudah 8 tahun ya Ya, sudah 8 tahun, oh ya gue gak merasa ya Allah Kayak, kayak baru kemarin gitu Kayak gue baru kemarin ngoprol Terus syuting bareng Terus juga makan bareng, jalan-jalan bareng Keluar negeri Pokoknya kalau almarhum ulang tahun nih Aduh jadi Ingat deh Kalau almarhum ulang tahun tuh kayak Kalau almarhum masih hidup nih, mungkin gue gak syuting Mungkin gue lagi di luar negeri yang almarhum udah pasti Kemana gitu Ya, itu momen-memen kebahagiaan sih Dari gue pribadi Kepada sosok almarhum Gitu sih Tapi, hal lucu apa sih yang paling lo inget sama? Hal lucu Banyak sih Hal lucu yang gue alamin sama almarhum ya Kalau dia kan memang spontan Ketika ketemu banyak orang Atau ketika ketemu sama temen-temennya Ada aja celutukan-celutukan yang memang membuat gue tuh ketawa Terus juga Kalau ketemu sama keluarga Banyak celutukan-celutukan yang memang Ya, apa adanya dia ya Jadi Kelucuan dia Keseruan dia Itu yang membuat gue tuh selalu inget Kelucuan-celutukan yang memang ditimbungkan oleh almarhum gitu Dan Apa ya Gue kalau Kadang di kamar Kalau inget Almarhum Ya Apalagi Kalau di sosial media tuh Banyak Banyak video Video sih tepatnya Banyak video yang Berseburan ya Tentang almarhum Kadang melihat lagi Di apliasi Tok Tok Di IG Itu banyak banget Itu yang membuat Kadang gue Kalau di kamar almarhum Sendirian Tapi gue kan sekarang Tidurin kamarnya almarhum Kalau gelap-gelap Sepi Ya Allah Kita gak bakal abadi Di dunia Dalam pikiran gue Kalau ntar gue meninggal Ntar Ya karena memang Ilmu agama gue Ilmu cetek juga ya Mungkin Sampai gue baru lihat Ntar Kalau misalnya gue meninggal Gue ngapain disana Terus ini kemana Terus manusia kemana Terus gimana-gimana Walaupun Sedikit banyaknya Gue tau Tapi Secara pikiran logis Manusia Gak nyampe kesana ya Gak bakal nyampe ya Pusing sendiri Tapi Wah ntar gue ketemu Sampai almarhum Gak ya Terus Bahkan itulah Banyak-banyak hal Yang memang Gak perlu ngungkapi Tapi Gue selalu berpikir Ya Baik lagi Kita pokoknya Sebagai manusia Bukannya omong Bener ya Tapi setidaknya Kita Ya selalu berdoa Bersyukur Yang paling penting Bersyukur gitu loh Apapun yang kita dapat Dan Jangan pernah punya Apa ya Punya Kiri-kiri Dendam Dan Selain halnya Selalu Berbuat baik Kalau bisa Jangan punya masalah Jadi Semua kalian semua Tujuh dari hati Kalau misalkan gue Gue selalu Apa ya Selalu berpikir seperti itu Tapi gue kadang Malu untuk mengungkapkan Dalam arti Tapi gue selalu berdoa Di dalam Doa gue Ya Allah Kalau misalkan Saya punya salah Sama siapapun Saya minta maaf Tapi namanya manusia kan Kita kadang tahu Kadang kita Baik aja Kalau orang gak suka sama kita Jadi mata orang Tetap yang gak suka Kalau misalkan orang suka sama kita Apapun yang kita lakukan Selagi kita gak baik Kita mempanjang orang suka Itu sih poinnya Ya pokoknya intinya adalah Kalau orang yang gak suka sama gue Gue minta maaf Karena Ya Balik lagi Kayak Kayak Ampe Kayak kita Punya dosa Kalau misalkan Punya dosa Punya masalah Terus Hidup cuma sekali Di dunia Gue ngomongin panjang kali lebar Tapi Itu sih Ini jujur ya Kalau yang ada di benak gue Di kamar gitu Tiga minggu lalu Sebulan lalu Itu masih fresh banget Jujur Gue waktu itu kayak berpikir Wah gue mimpi almarhum Ini gak ada yang mau wawancara gue nih Ini walaupun Emang teman-teman media kan nyamperin gue Tapi kadang gue Malah sendirian mau wawancara Kayaknya Wah gue mimpi almarhum tuh Tapi sekarang demi Allah gue udah lupa Kemarin tuh kayak Itu menandakan Kalau menurut gue kayak Wah almarhum Entah sayang Sayang Dan Lagi kangen sama gue Gue juga mungkin Lagi kangen sama almarhum Gitu-gitu aja sih Bapak Bapak